Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aurelia Agata Riamatarigan. Saya duduk di bangku kelas 6 di Sekolah Keloba Mandiri, Jakarta. Pembacaan Injil Yohanes 11, ayat 1 sampai dengan 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Martha. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Judea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, Bukankah ada dua belas jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari? Kakinya tidak terantuk. Karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, Kakinya terantuk. Karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka, kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi, maksud Yesus, ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang. Lalu, Lazarus sudah mati. Tetapi, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah empat hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira dua mil jauhnya. Di situ, banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka, kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi, yang bersama-sama dengan Maria, di rumah itu, untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria, segera bangkit, dan pergi keluar. Mereka mengikutinya, karena mereka menyangka, bahwa ia pergi ke kubur, untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya, dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi, yang datang bersama-sama dia, maka mas gulah hatinya. Ia sangat berharu, dan terkata, Dimanakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi, Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang, diantaranya berkata, Ia yang membelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati. Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah buah, yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah empat hari, ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi, di sini orang mengelilingi aku. Aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu, datang keluar. Kaki dan tangannya, masih terikat dengan kain kapal, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Demikian, Satda Tuhan.